Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam acara rutin kita yaitu konsul dokter sekitar. Setiap Senin malam, insyaAllah, walaupun puasa, insyaAllah tetap diakindakan. Dan semoga juga kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salam dan salam juga kita penyanyakan kepada jujurnya kita, Nabi Muhammad SAW, salallahu alaihi wa sallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat. Dan demi kelancaran dan keberkahan acara kita, malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca umum kitab. Bagaimana kabarnya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga kuasanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Ada yang mulainya hari Minggu? Ada yang mulainya hari Sabtu? Ya, Ustaz. Semoga lancar terus kuasanya hingga nanti selesai di lebaran dengan maksimal ya. Amin. Salamdulillah sudah ada sekitar 16 anggota peserta. Dan seperti biasa, malam hari ini agendanya adalah konsul dokter sirka. Jadi, kita ada kegiatannya adalah memberikan kasus. Silahkan mengenai bisnis syariah, mengenai sirka, kerjasama, atau apapun itu. Forumnya, memang forum tanya jawab dan diskusi. Maka tidak ada materi yang disampaikan malam hari ini. Langsung saja bisa diskusi. Dan bisa dimulai dengan presiden. Angkat tangan. Nanti akan sesuai dengan urutan, saya persilahkan untuk. Silahkan bagi yang mau bertanya, bisa reset. Atau yang sudah open video, mungkin Mas Sikit, Triwono, mau bertanya, silahkan. Munggu. Fandad sebelum, mau menyimak saja. Siap, Mas Sikit. Munggu yang lain, yang mau bertanya, silahkan. Karena kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri sekian. Karena memang ini forum untuk forum tanya jawab, bukan forum untuk materi. Silahkan, ada yang mau bertanya? Pak Pajar, balik papan mungkin. Pak Pajar. Siap, ada Mbak Nur Laila. Silahkan, Pak. Bismillah. Alvan enggak on camera ya, Tan? Ya, enggak apa-apa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Tan. Ini, kalau misalnya nih, saya dan teman saya berdua punya modal. Kemudian, kita membeli barang yang membeli barang salah satu di antara berdua itu. Jadi, yang satu benar-benar cuma taruh modal. Yang satu, mengelola modal itu untuk dibelikan barang. Dibelikan produknya. Kemudian, produk itu kita kirim ke luar kota. Kemudian, di kota tujuan itu ada lagi yang bekerja sama-sama kita. Yang kita ajak untuk bekerja sama. Itu, yang seperti itu, boleh enggak ya, Tan? Jadi, Itu namanya apa? Apa ya, Tan? Saya juga bingung. Jadinya kalau seperti itu, boleh enggak? Cara gampangnya, implikasi yang diajak kerja sama dapatnya apa? Fee, komisinya, bagi hasil, atau apa? Iya, semua bagi hasil. Barangnya dulu apa? Barangnya itu, ya, karena mau lebaran ini tuh, katakanlah, ini ya, apa ya, camilan-camilan gitu lah, Tan. Jadi, ini bersih, Kak. Modalnya masuk berapa? Modalnya, misalnya 6 juta gitu, Tan, berdua. 6 juta berdua. Jadinya juga ngeluarin modal. Iya, saya ngeluarin modal, plus belanja. Belanja barangnya saja gitu. Jadi, saya yang membelanjakan barang di Jawa, kemudian saya yang ngirim ke kota lain gitu, untuk dijual di kota itu gitu. Oke, berarti nanti misalnya ini ada sirkah, ketemu C gitu ya. Oke. Nah, C-nya itu antara sirkah sama C-nya ini akadnya apa? Jual-jual, beli, Kak. Terus matelaran, Kak. Sirkah, Kak, atau bagaimana? Dia yang mengelola barang kita di sana, yang kita beri tanggung jawab untuk... Berarti ini ada tiga orang, pemodalnya dua, pengelolanya satu gitu. Oh, gitu nge. Karena kalau cuma ngirim itu bukan kegiatan pengelolaan. Jadi, modal saja. Ya, berarti kan positioning-nya itu bukan gitu. Jadi, jadinya juga masukinnya modal. Jadinya ini modal, ya. Ini modal. Nah, ini modal. Nah, si C ini ngelola. Iya kan? Jadi, ini pemodal. Ya, ini pemodal. Ini pengelola. Nah, jadi sirkahnya itu bertiga. Ya, yaitu adanya dua pemodal dengan satu pengelola. Ini dua pemodal, satu pengelola. Ini namanya mudoroba. Sirkah mudoroba. Nah, jadinya yang masukin uang. Misalnya tiga juta, tiga juta. Totalnya enam juta gitu ya? Iya. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, terus mengenai jadinya mengirimkan, itu boleh sebagai sebuah bentuk bantuan. Atau jadinya memimpati atas jasa ngirimnya. Juga boleh. Tapi itu bukan amal pengelolaan. Nah, objek jadinya dengan modal di dalam sirkah ini. Begitu. Maka pengelola boleh ganti bagi hasil. Dan dengan juga amal-amal. Bisa dipahami. Iya, bisa dipahami, Tat. Nah, untuk bagi hasilnya dengan modal seperti itu, idealnya apa ya bahasanya ya, Tat? Ya, kalau bagi hasil itu hukum asalnya kesepakatan. Kalau kaidannya kan al-wadi atu al-al-mal, hariku ala ma'astatolahu alaih. Jadi, kalau kerugian, itu berdasarkan mal. Jadi, pemodel yang penting. Tapi kalau keuntungan, hariku, itu berdasarkan kesepakatan. Alam ma'astatolahu alaih. Kesepakatan antar para pelaku sirkah. Nah, kalau secara peternya, tidak ada. Nah, cuman kalau mau dilihat, biasanya itu padat karya atau padat modal. Kalau padat karya, idealnya memang pengelola yang lebih besar. Kalau padat modal, idealnya memang pemodel lebih besar. Tapi kalau sudah dibilang padat modal itu menurut saya yang satu M atas. Jadi, kalau modalnya 6 juta, idealnya pengelola memang lebih besar. Misalnya di sini 60-40. Nah, 40 dibagi dua, karena dia 50-50 persen, berarti kesini 20, kesini 20. Karena bagi hasilnya 20-20, 60. Begitu. Iya, Ustaz. Bisa dipahami. Catatannya adalah, jika ada kerugian, hanya pemodel yang menanggung kerugian, ya, Ustaz. Ya, karena sebenarnya, akhir-akhir-akhir pengelola itu juga rugi. Ya, tapi ruginya sesuai dengan objeknya, yaitu tenaga badannya. Jadi, selama dia muterin itu, ternyata nggak untung. Dia kan sudah luarin ipot, tapi nggak untung. Jadi, dia itu nggak dapat apa-apa. Dan itu sudah sebuah kerugian. Contoh, misalnya, sirkan sudah tiga bulan, kok nggak ada untung. Dia juga nggak dapat bagi hasil. Dia ngurusin sirkannya tiga bulan, tanpa dapat bagi hasil. Itu juga sudah sebuah kerugian. Yang dinilai equal dengan kerugian harfa. Terus, kalau untuk jangka waktu, Ustaz, itu... Kalau jangka waktu sirkan, itu tidak wajib ada. Tidak wajib ada, nggak? Tapi, untuk lebih fixnya, silahkan diadakan. Jadi, sirkan itu adun mustamirun. Jadi, termasuk akad mustamirun. Jadi, dia itu selama tidak diputus, dia masih aktif. Nah, makanya, tanpa harus ada jangka sirkan, itu boleh. Tapi, idealnya dikasih biar ada waktu untuk review. Maka, kalau ini ceritanya hanya untuk lebaran, ya mungkin dua bulan saja. Sama buku. Kalau itu untuk bukunya. Bisa di-close, baru nanti proyek bukunya di-open lagi gitu, Ngetar. Open lagi. Tapi, sudah butuh. Selesai. Atau nanti, kapan khususnya disepakati di waktu-waktu mendatang. Begitu? Ya. Syukuran, Ustadz. Jazakilah, Foyer. Barakalauwikum. Waalaikumsalam. 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 Yang lain yang saya mau bertanya, silahkan. Saya berikan ke semuanya. Abis, mau bertanya. Ya, Ustadz. Saya bertanya. Waalaikumsalam. 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 Ya. Sehat ya, Pak Abid? Ya, Alhamdulillah. Sehat, Ustadz. Baru. Dua orang bersilka. Satu pemodal. Kemudian, dua pengelola. Kemudian, misalnya berjalan. Butuh tambahan modal. Butuh tambahan modal. Nah, apakah. Bisnisnya, bisnisnya apa? Nah, bisnisnya ini untuk sapi kurban ini. Dekat-dekat lagi sapi kurban. Kan? Sewan kurban. Biasanya sekitar tiga bulan. Tiga bulan waktu. Nah, sementara berjalan sebulan, butuh tambahan modal. Nah, apakah pemodal yang masuk ini, itu bersilka dengan sirkah yang sudah ada? Atau bisa juga pengelola BC ini bersilkah lagi, membangun sirkah lagi dengan pemodal yang baru? Jadi, kalau ini kan sudah ada sirkah dan modal yang masuk. Misalnya, ini untuk 10 ekor. Nah, yang jadi pertanyaan, itu kalau kurang untuk berapa? Misalnya 10 ekor lagi. Nah, ini mau dilebur nggak jadi satu? Kalau memang mau dilebur jadi satu, ya harus masuk ke sirkahnya ini. Tapi kalau ternyata nggak mau dilebur jadi satu, bisa saja yang ini, ini ada sirkah kedua. Ini sirkah satu, ya. Ada sirkah kedua. Yang mana tetap di sini. E sama B sebagai pengelola, terus ada D di sini. Ini D, ini pemodal. Pemodal dua. Nah, ini D sama C, ini tetap pengelola-pengelola. Nah, maka ini sudah tidak ada hubungannya dengan sirkah satu. Ini urusannya sendiri. Itu boleh. Tapi ingat, untuk ngurusin 10 ekor ini, nggak boleh pakai manfaatnya ini kalau nggak ada positioning yang tepat. Contohnya, ternyata kandangnya dari si Ji. Nah, itu harus jelas. Kandangnya siapa itu? Kalau ternyata kandangnya sirkah satu, ya sirkah dua kalau mau pakai harus ada angka yang jelas. Misalnya, sewa. Nah, itu juga bisa. Pemeliharaannya juga harus jelas. Jangan terus ada biaya tambahan di sirkah satu terhadap 10 ekor yang lain, tapi tidak masuk di keuangannya sirkah yang satu. Tidak bisa itu. Adil namanya. Itu harus jeli di situ. Begitu, Pak. Berarti memang mudahnya ini, Pak. Ustada digabung ya, di sirkah yang sudah ada. Kalau mau digabung, jadi satu, komodalnya masuk sirkah sini, tapi dibubarin dulu yang lama. Jadi, nanti tetap ada satu sirkah, komodalnya ada dua, A sama C. Terus, pengelolanya tetap dua, B dan C. Iya, iya. Iya, iya satu. Atau kalau misalnya gini, tidak dilebur, tapi sirkah yang pertama, itu posisinya sebagai pengelola, nanti masuk lagi komodal baru. Kok bisa begitu? Kalau hanya pengelola di sini, maka dia tidak masuk modal 10 ekornya yang awal. Bisa misalnya sirkah yang pertama itu dianggap sebagai pengelola, walaupun sebenarnya di situ sudah ada komodal. Berarti tidak cuma pengelola, dia juga komodal juga. Itu harus jelas. Tapi yang dikhawatirkan itu ternyata 10 ekor ini sudah dijual 2 ekor. Karena yang 2 ekor ini tidak boleh masuk, sisanya yang 8 ekor yang mau masuk. itu harus jeli. Ingat sekalinya ada modal yang melebur, entah itu di sirkahnya dia ataupun sirkah mupawadungnya, maka dia sudah berbeda keuangan. maunya masuk ke sirkah 1 atau ada sirkah 2? Nah, itu harus jelas. Mana yang jadi harta sirkah 2? Masalahnya 10 ekor ini masih genep juga. Kalau 10 ekor masih genep, dia diisi lebur aja di sirkah 1. Jadinya pemodalnya A sama D, pengelolanya B sama C. Pemodal 2, pengelola 2 ya kalau dilebur. Tapi pertanyaannya 10 ekor awal ini masih ada. Aman, Kak? Masih aman kalau masih belum ada yang dijual ya? Terus 10 ekor ini ternyata sudah dalam sebulan-sebulan sudah berubah. Kenapa? Karena sudah dikasih makan dan lain-lain. Jadi ada biaya makan yang keluar. Dan ternyata berimbas kepada beratnya sapi, maka sapi sudah tidak bisa bergila seperti di awal. Nah, itu harus jeli perhitungannya. Makanya kalau nggak mau melebur dengan itu, ya sudah, buat aja sirkah 2. Nah, itu boleh. Karena nggak ada urusannya sama sirkah 1. Kalau misalnya dibuat lagi sirkah, diterpisah, walaupun misalnya pegawai-nya. Pegawai itu ada satu. Pegawai-nya pegawai sirkah 1 atau ada pegawai sirkah 2? Oh, sirkah 1 suruh ngurusin sapinya sirkah 2. Maka harusnya ada biaya. Biaya pegawai. Atau biaya pemeliharaan yang dia menghayal sirkah 1. Nah, itu harus diperhitungkan dengan jelas. Jangan sampai terlalu besar karena akan merugikan sirkah 2, tapi juga jangan terlalu kecil karena akan merugikan sirkah 1. Nah, itu serba terukur. Makanya, kalau harus jeli intinya. Kalau nggak, udah nih. Buat sendiri-sendiri aja. Buat sendiri-sendiri aja. Tapi nanti sirkah 1 ada pegawainya sendiri, sirkah 2 ada pegawainya sendiri. Nah, itu hati-hati. Karena saya udah pernah punya klien di peternakan sapi yang buat 4 sirkah. Kami dampingi semua itu. Keuangannya sama 4 sirkahnya. Di lapangannya nggak ngerti. Saya pikirnya, tapi sesuai laporan dia, dia udah saya kasih tau, ini plotiknya gini, ini, ini, ini. Ada biaya untuk ini karena pakai fasilitas yang sirkah 1, dan lain-lain. Kedisiplinan keuangan. Hati-hati itu. Karena kalau jenengan nggak paham, dijadikan 1 itu uangnya, terus nanti bingung. Harusnya kalau udah ada sirkah 1, sirkah 2, keuangannya dewe-dewi. Laba ruginya sendiri-sendiri, meracanya sendiri-sendiri. Itu kalau finance-nya nggak, sama accounting-nya nggak kompeten, karena akhirnya klien saya itu geseng juga. Karena duitnya di Gowdewi, raglum boleh finance di accounting-nya di kami memang. Cuman akhirnya gesengnya dia, itu kesalahan dia, kelalaian dia, maka tidak terkena dampaknya kepada pemodal. Saya sudah kasih tahu itu. Dan dia mau nerima. Nah, untungnya, total keuntungan dia masih lebih besar daripada gesengnya itu. Jadi dia masih ada hasil, cuman beberapa bulan dia ngerjain dengan penanan itu capai-capaian, akhirnya jadi minimalis. Kalau misalnya pengelola ini, pengelola misalnya dua orang ini berbagi peran seperti itu. Jadi ada mungkin pengelola memang yang mengurus, mengurus satunya ada yang lain. Baiknya memang begitu. Jangan semua-semua diurusin bareng. Malah nggak efisien. Yang satunya ada. Tanggung jawabnya 100% urusan orang buah. Walaupun pekerjaan itu di efisien sikapnya, dibagi pekerjaannya, kinerjainya. Ya idealnya gitu. Semakin banyak pengelola, urusannya baiknya dibagi-bagi. Jangan terus bareng-bareng. Pengelolaan limo, urusan produksi bareng, uang limo, uang limo, ngapain. Tapi tanggung jawabnya 100% terhadap semua pengelola. Jadi walaupun mungkin yang pengelolaannya, yang mengurus teknisnya itu agak berat, yang keuangan ini agak ringan, itu tetap adil. Silahkan dihitung dari profesional kinerjanya. Tapi menurut saya keuangan itu nggak simpel juga. Mungkin dia nggak terlalu banyak keringat, tapi tanggung jawab dia besar. Itu kalau salah satunya megang finance, nanti kalau Maseley atau Besset, dan itu totally memang dia yang melakukan kelalaan, dia yang menerima dampaknya. Bukan pengelola yang satunya. Jadi sebenarnya nggak simpel-sipel juga. Karena kalau empat tilar bisnis, itu jadi positioning-nya sama menurut saya. Yaitu finance, marketing, cooperation, sama HR. Ini empat tilarnya. Maka menurut saya ini 25 persen, 25 persen, 25 persen, 25 persen. Kalau nggak ada empat, dia nggak ada salah satu ini, kita terima. Oke, baik. Begitu Pak Arief. Ya, ya. Terima kasih. Ya, sangat-sangat. Yang berikutnya, ada yang mau bertanya? Silahkan setelah Pak Arief. Bisa resen. Saya Ustaz. Pak Arief. Oke, Pak Arief. Iya. Waalaikumsalam. 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 Apa, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Jangan berbun, sehat? Alhamdulillah. Terakhir ketemu di Ibis, Jakarta. Ibis, Ibis. Oh iya, siap-siap. Anu juga ya? Apa namanya? Kambing juga? Sama Pak Agus Fajri. Oh, siap-siap. Iya, siap. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau ini, mau sirkah untuk ini, bengkel motor. Siap. Iya, tapi ini sebetulnya sudah berjalan. Mereka itu, tadinya mereka itu berdua, antara si tenaga mekanik, apa pengelolaan. Si A apa? Pemodal apa pengelolaan? Ya, yang satu, si A ini pemodal, sekaligus tenaga mekaniknya lah. Dia juga keluarin modal? Iya, sementara ini dia, modalnya hanya tenaga sama material. Material itu maksudnya gimana? Alat-alat kerja. Oke, alat-alat kerjanya dijadikan modal? Iya. Oke. Kalau beliau punya tenaga juga, kalian itu sebagai mekanik. Ya, berarti alat-alat kerjanya itu sudah jadi milik sirkahnya, bukan milik dia lagi. Tapi sementara ini, udah-udah sebelum bersirkah dengan saya, beliau itu sudah jadi pemilik dari modal alat-alat kerja itu sama sebagai mekanik. Alat-alat itu mau dijadikan modal atau dipinjam? dipinjamkan. Oh, dipinjamkan. Kalau dipinjamkan, berarti bukan modal. Karena nanti kalau sirkahnya putus, balik ke pemiliknya. Kalau jadi modal, itu jadi harta sirkahnya, yang nanti jadi bagian dari modal atau bagi hasil. Iya, iya. Berarti alatnya dipinjamkan. Alatnya dipinjamkan ya. Berarti kalau alatnya dipinjamkan, dia pengelola, bukan pemodal. Oh, gitu. Sekalipun dia ini sebagai teknisi juga, Ustaz? Karena sebagai teknisi itu, dia bisanya dari sisi amal. Makanya kalau dalam sirkah, bisanya jadi pengelola, bukan pemodal. Oh, gitu. Kalau dia dibilang pemodal, dia harus orang yang memasukkan modal. Nah, modal itu hukum asalnya harta, uang, atau barang yang dimilai. Tapi kalau sudah dimasukkan, maka itu menjadi milik sirkahnya. Berarti menjadi harta sirkahnya. Nah, pertanyaannya, alat-alat ini jadi milik sirkahnya atau hanya dipinjamkan oleh si A? Ya, dipinjamkan mungkin, Ustaz. Oke, kalau dipinjamkan itu sebenarnya hakikatnya tetap alatnya dia. Bukan alatnya sirkah. Iya, iya. Oke. Kemudian si B apa? Si B pengelola. Dalam arti dia sebagai tenaga keuangannya, gitu. Oke, nggak ngeluarin modal? Modal dari saya, Ustaz. Saya memang... Berarti ada si C? C itu saya. Ya, berarti ada si C? Tiga orang, berarti. Iya. C saya sebagai pemodalnya. Terus, bagaimana mekanisme kerjanya sehingga nanti untuk bagi hasilnya, gitu, Ustaz? Ya, maka kalau bertiga gini kan pengelolanya dua, pemodalnya satu. Sekikatnya dia sirkah tetap bertiga. Namanya sirkah mudoroba. Iya kan? Oke. Maka pengelolanya dua, pemodalnya satu. Iya. Namanya sirkah mudoroba. Nah, kemudian yang Jendengan tanyakan apa tadi? Bagi hasilnya. Bagi hasilnya, terus, apa namanya... Nah, modalnya masukinnya berapa? Iya. Modal yang dimasukin berapa? Untuk mengawali, minta tiga juta untuk biaya material. Karena modal itu harus dikunci. Oh, dikunci. Iya. Jadi, dia kalau udah dari awal tiga juta, maka dia tiga juta. Gak bisa terus di tengah jalan kok ditambahi. Kecuali putus sirkah dulu. Oh, gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu dulu, tiga juta itu ya? Iya, jadi modalnya berapa? Dari awal itu, dan modal itu wajib diserah terimakan 5 jenis akad, Pak Aik. Gak boleh, iya dikasihkan. Nanti kalau perlu modal, baru bilang ya, baru saya kasih. Gak bisa. Pada saat berakat itu sudah dikasih, sesuai dengan nilai yang diseparati. Oh, gitu, Ustaz. Dan dia tidak bisa dikembalikan selama sirkahnya masih aktif, karena menjadi objek dari si pemodal. Iya, iya. Begitu. Nah, jadi namanya bagaimana? Saya coba ngasih masukan, Ustaz, ya. Itu mengenai pola kerjanya, sehingga saya tahu apa pekerjaannya sejauh ini, gitu. Itu apakah dihitung per unit atau... Ya, kalau pengelola itu bukan pegawai, Pak. Pengelola itu dia yang mengelola bisnisnya, dan pemodal mempercayakan modalnya untuk dikelola. Maka pengelola itu bukan pegawainya pemodal. Bukan. Dia orang yang mengelola modalnya. Jadi yang ngeranin bisnis itu para pengelolaannya. Bagaimana pemodal tidak boleh ikut kecewek-cewek. Oh, gitu. Karena objek pemodal hanya modal. Maka sebenarnya harus percaya sama pengelolaannya, dan ikutannya kalau mau mengenai keuntungan, itu bagi hasil dari untung. Jadi apa? Dia omset secara overall, bukan per satu unit, per dua unit, gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau memang mau per unit, hakikatnya itu nanti jasa. Berarti ijaroh, bukan jirka. Oh, iya. Itu loh. Jadi diserahkan sebelumnya untuk pengelolaannya, iya, dan nanti bisnisnya itu kan bengkel. Bengkel itu milik bersama. Secara bisnis itu ya milik bertiga ini. Semua bisnis owner. Makanya dia tidak digaji. Pengelola itu. Semoga jadinya mau pilih yang mana. Ya, sementara settingannya seperti itu, Ustadz. Yang tidak digaji berarti. Tidak dengan sistem bagi hasil. Ya, tapi bagi hasil itu bukan permotor. Oh, iya. Bukan ya. Secara overall. Nanti omset berapa, dikurangi semua biaya dan depan, masih ada keuntungan, apakah sudah melebihi nilai modal. Kalau sudah melebihi nilai modal, maka itulah keuntungan yang dibagi hasil. Karena kalau modalnya 5 juta, ya nanti tunggu ratanya melebihi 5 juta. Baru misalnya 6 juta. Baru disinilah yang namanya kelebihan, yaitu 1 juta. Dan inilah keuntungan yang dibagi hasil. Iya, iya. Tapi yang jelas itu harus dibuji dulu, Ustadz ya. Jadi, dalam jangka waktu tertentu ya. Iya, enggak bisa terus Pak butuh lagi 2 juta. Ya, kalau butuh jadinya nanti korp di jaman. Gitu. Sebelumnya, kebetulan si pengelolahnya ada planning seperti itu. Jadi, masih dalam tarap uji coba. Kalau mau gitu, nanti korp jatuhnya bukan sirka. Kalau korp, enggak boleh dikasih bagi hasil. Karena kalau dikasih bagi hasil, jatuhnya riba. Iya, iya. Bisa dipahami Pak Aik. Paham, Pak Aik. Siap. Ini begitu? Informasi juga nih Pak Ustadz, mohon maaf. Siap. Saya ini belum siap untuk masuk kelas nih. Enggak apa-apa. Ini aja ikutin dulu. Ikutin dulu. Nanti pasti khawatirnya jalanin, tapi salah. Enggak, ini kebetulan aja. Saya ada yang minta saya dilibatkan gitu loh. Kebetulan saya mungkin dia tahu saya punya modal kali. Daripada di rumah. Iya. Ya, enggak apa-apa sebenarnya. Dan sirka ini kan banyak keberkahannya. Selama memang dijalankan dengan baik, dengan amanah. Tidak ada yang kiamat. Jadi kalau sebagai pemodal, dia sebaiknya mereview pengelolaannya. Iya. Ya, syukur, Ustadz. Siap. Oke, begitu. Oke. Nah, itu dulu. Oke. Oke, yang berikutnya. Pak Sikid, kalau mau bertanya, silakan. Ya, Tad, Stefan. Minta waktunya sedikit. Suara saya jelas, sebelumnya, enggak? Oke, jelas. Ya, ini mau menanyakan, Tad. Jadi kan ada kasus begini. Ada sirka, dua pengelola, satu pemodal. Nah, pemodalnya dalam hal ini sekaligus pemilik lahan. Jadi sirka properti semacam itu. Nah, jangka waktu sirka ini 6 bulan. Yang jadi masalah adalah... Berapa lahannya? Mohon maaf, gimana, Tad? Luasnya lahannya berapa? Oh, 300-an. 300 meteran. Oh, iya. Oke, 300 meteran. Terus? Pemilik lahannya ini ingin keluar dari sirka. Karena mungkin ada taluran lain dan lain sebagainya, ya, Tad. Karena ada apa? Ada, mungkin ya, saya enggak terlalu tahu. Mungkin ada tawaran terhadap lahannya atau bagaimana. Nah, kami waktu proses akat itu tidak mencantumkan konsekuensi. Misal, ada hal semacam ini. Jadi ini di luar, ya mungkin kesalahan kami juga ya, di luar perkiraan. Di akat yang dulu kami tanda tangan ini, tidak ada klausul. Nek, misal salah satu pihak keluar dari perjanjian konsekuensinya bagaimana itu belum ada dulu. Karena dulu kami selalu percaya, jadi tidak mengantisipasi hal semacam ini. Nah, ini mohon... Yang mau keluar siapa, Emak? Yang C, Pak. Yang mau keluar siapa? Yang C. Yang C. Pemodalnya. Sekarang sudah berjalan berapa lama? Ini masuk keempat. Bulan keempat. Dari bulan keempat itu sudah ada pencapaian? Belum dari pelanhan 300. Mungkin terjual di coupling-in? Iya, rencana. Cuman belum sampai ke deal jual, belum sih. Belum terjual. Belum terjual, cuman beberapa nego ada. Ya, mungkin 80%. 300 ini jadi berapa coupling? Tiga. Oke, tiga coupling. Dan sebenarnya, apa namanya, belum terjual semuanya. Iya, belum. Belum ada yang terjual. Belum. Terus sudah ada proses yang dilakukan dan mengeluarkan biaya apa? Sudah ada pembersihan lahan, penggurukan sudah. Berapa habisnya? Ya, mungkin kisaran di 7-10. Oke, misalnya 10 juta. 10 juta ini pakai uangnya siapa? Pengelola. Pengelola. Berarti pinjaman. Mohon maaf. 10 juta itu pakai uangnya pengelola, berarti pinjaman. Pengelola pribadi, Pak. Jadi modal yang disetor. Oke, berarti pengelola agaknya nyetor modal. Berapa? Kami anggarkan sekitar 15, ya, Kak. 15 itu dari awal dikasih atau di tengah jalan dikasihnya? Di awal, cuma itu kesepakatan pengelola saja. Tidak kami lipat. Tidak ada satu atau ada dua? Ada satu, Pak. Ya, kalau ada satu, ya, harusnya melebur dari satu dengan lahannya juga, dong. Kalau ada uangnya. Oke. Ya, gimana? Faktanya itu gimana? Pemilik lahannya memang belum tahu kalau, misal, dulu soalnya yang bersangkutan itu pasrah. Ini jualan beli apa sirkah ngomongnya sama pemilik tanah? Sirkah, sih, Pak. Sirkah, oke. Modal 300 meter ini dihitung nggak sebagai modal? Iya, dihitung. Berapa harganya? Sekitar... 250-an lah. 250 juta? Terus 10 juta ini uang dari mana? Itu modal... Modalnya siapa? Modal dari pengelola. Pengelola yang mana? Apa? A dan B. Berapa? 50-50. Berarti 5 juta, 5 juta? Oke. Oke, berarti ini juga pemodal, dong? Iya. Nah, ini 10 juta itu diserahkan di awal akad barun yang 250 atau tidak? Dulu tidak, Pak. Karena dulu... Iya, berarti dia bukan modal. Oh, gitu. Kalau yang namanya modal itu wajib bisa diserahkan dengan jenis akad. Oke. Berarti dia bukan pemodal. Maksudnya operasional itu? Atau apa, Pak? Maksudnya berarti kor, pinjaman. Oh, gitu, iya. Berarti nanti terjadi kor. Ini kor yang mana dapet kornya. Kornya itu dari B5 dari A5. Ini ngeluarin 5, ini ngeluarin 5. Kan gitu. Tapi total modalnya di 250. Gitu loh. Oke. Nah, maka kalau 10 juta ini modal yang dikeluarkan A sama B dari awal, itu total modalnya 260, bukan 250. Beda kan? Oke. Tapi ini tidak merubah nilai modal, karena dia ngasihnya di tengah jalan, bukan di awal. Iya kan? Berarti yang 10 juta ini kor. Oke. Nah, maka semisalnya 10 juta ini adalah kor. Dan dia minta putus sirkah dengan kondisi sudah dikaplin tiga ini, belum ada biaya sertifikasi dan lain-lain. Belum, belum. Oke. Maka sebenarnya sirkah ini, dia itu merugi dengan rugi 10 juta, yaitu adanya kor. Oh, gitu. Oke. Tapi nilai tanah misalnya dia lup tidak berubah. Maka cukup dikembalikan lahannya kepada si C, tapi si C punya kor 10 juta, yaitu ke sini 5, ke sini 5. Kenapa begitu? Sekarang pasti nilai lahan dia bukan 250, karena sudah diupgrade dengan adanya, apa namanya, cut and fill. Pak Amar tadi apa tadi? Kegiatannya ngapain aja? Pembersihan sama pengurukan tadi. Nah, pengurukan dan kandil. Pasti nilai tanah dia bukan 250 lagi. Karena kalau putus di sini, oke, nggak apa-apa. Lahan dikembalikan ke dia, tapi dia tetap punya utang 5 juta, 5 juta. Karena 10 juta ini terhitung kerugian ini. Kan belum ada pemasukan. Jadi, kondisinya adalah rugi 10 juta. Mohon maaf, berarti yang dikeluarkan tadi itu maksudnya dikos biaya ya, Pak? Iya, bukan modal. Karena dia kan tidak diserahkan di awal. Nah, seperti itu. Oke, siap. Oke, makasih banyak, Ustaz. Jasa kelohayaan. Ya, apaan. Tunggu yang berikutnya, Mas Penta. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Berikut kabarnya, Ustaz. Alhamdulillah. Siap, Alhamdulillah. Langsung saja ya, Ustaz. Oke. Akhiranya mau besok, baru ngasih tahunnya. Saya mau tanya, bolehkah bagi hasil itu diambilkan dari margin penjualan, harga penjualan dikurangi harga kula. Ceritanya, kaitannya, kalau kita itu supplier barang, contohnya di sini supplier ikan kepada langganan, kayak restoran gitu. Ceritanya suatu hari kan kita mesti kebutuhan tiap hari itu 50 kilo. Kita punya uang 30 kilolah untuk kulak 30 kilo. Kita butuh investor untuk mengenapi 20 kilo. Misalnya, ambil kata, kita beli itu seharga sekilonya itu 30 ribu. Kita jual 35 ribu. Karena kita sudah punya pelanggan. Terus saya bilang kepada investor, kan kurang 20 kilo itu hariannya. Punya pinjam modal 20 kilo. 20 kilo kali harga kula itu misalnya 30, kan berarti 3 kali 2, 600 ribu ya tadi. 600 ribu aja. 6 juta loh. Oh, 6 juta ya. Contohnya, kurang 6 juta. Terus, kan kita bagi hasil, enggak akad kot atau akad hutang, sudah nanti bagi hasilnya 50-50. Dari mana? Ya dari margin yang 5 ribu. Nah, itu kan enggak sesuai prinsip kayaknya. Tapi, kita ya tiap hari itu kita biaya itu sudah terkonversi karena tiap hari jalan, ya kita kulak 30 kilo sama 50 kilo itu biaya operasionalnya sama. Jadi, ya sudah daripada ngitung nanti dikurangi biaya bersih, eh, dikurangi biaya jadi margin bersih. Gimana kalau dari harga jual, dikurangi harga kula, bagi hasil 50-50. Itu satu pertanyaannya. Ya, itu dulu kita berikan. Jadi, sirkannya ini ada berapa orang? Dua orang. Saya kan suppliernya yang punya pelanggan. Butuh uang segar untuk nambah biaya kulaan. Oke, sekarang gini dulu. Jenengan itu juga keluarin modal. Ya, untuk beli yang 30 kilo. Saya kan butuhnya 50. Kilonya berapa tadi? Kali 3. Jadi, butuhnya 50 kilo. Total kalau 30, berarti 15 juta. Ya kan? Nah, jenengan punya 9 juta. Itu ya. Nah, kemudian jenengan butuh modal lagi adalah 6 juta. Kan gitu. Untuk bisa mencapai 15 juta ini. Tapi jenengan plus pengelola. Jenengan yang melola. Karena kalau mau singkah, jenengan PLPM ketemu PM. Nah, ini namanya Sirka Nusyaroka. Ini boleh, Sirka Nusyaroka namanya. Nah, pengelola plus pemodal ketemu pemodal nurni. Tapi sebenarnya, jenengan membeli dengan total segini, terus punya uang 15 juta, buat beli 50 kilo, itu bukan mengenai margin. Sekarang dijual berapa per kilonya? Intinya bersih. Sudah punya pelanggan, tapi nggak ada fluktuasi. Itu kali, tadi kan 30 x 35. Jadi 5.000 x 50 kilo bersihnya itu dapatnya. Bukan bersih ya? Berarti kan kejualnya nanti 17,5 juta. Ya, betul. Keuntungannya 2,5 juta. Begitu kan? Nah, sebenarnya ada lagi nggak biaya di sini? Misalnya apa? Ternyata ada biaya bensin, pengiriman. Misalnya 200 ribu. Nah, iya itu. Nah, maka harusnya dikurangi ini dulu. Jadinya 2,3 juta. Ini yang kalau udah nggak ada biaya lagi, bisa dibagi hasil. Gitu lho. Nggak bisa langsung di 2,5. Karena harus ada biaya-biaya yang lain dulu. Bukan terus main margin. Kalau memang nggak ada biaya lain-lainnya, ya monggo. 2,5 juta sudah bisa. Kenapa? Karena modal awal 15, terus setelah dijual dapat 17,5, ya memang marginnya atau keuntungannya 2,5. Nah, kalau nggak ada biaya lain lagi, kan 15-nya juga sudah aman. Nah, kelebihan dari nilai modalnya 2,5 juta. Nah, pertanyaannya ada biaya nggak? Kalau nggak ada biaya, ya 2,5 juta ini langsung diberi hasil boleh. Nanti kalau ada biaya, ya dikurangi biaya dulu. Walaupun itu misalnya harian, kita misalnya untuk berangkat ambil ke supplier itu, mau 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo itu, misalnya biayanya, bensinnya sama. Sama-sama, anggap saja yang 200 ribu itu mau ambil berapapun, ya itu kita tanggung. Sekarang ini kan jadi biaya singka, bukan biaya perkorangan. Makanya modalnya kan melekur ini, jadi 15 juta. Maka biaya juga melekur. Nah, cuman kalau jenis kan, terus rongatusnya ini aku yang bayari, nah, mogul juga. Oh, bisa itu tak? Dan melakukan hal baru kepada sirkannya, tapi tidak boleh 2 juta di awal akar. Oh, nanti itu. RCP juga tidak boleh, terus patahnya kamu yang bayari 200 juta, sekarang jadi biaya, ya terserah singka dong, itu memang urusan sirkannya. Tidak boleh diwajibkan. Oh, tidak boleh diwajibkan. Ya, karena itu sebenarnya bukan implikasi sirkannya. Maka ada akar kedua, yaitu dengan melakukan tabaruk atau akar tolong-menolong atau akar sosial, yaitu bayari 200 juta. Oke. Berarti akar sosialnya itu setelah ketemu 2,5 juta, kalau bersih ya, atau sudah dikurangi dulu? Berarti kalau dengan talangi 200-nya, bukan talangi, dengan bayari, itu memang belum setengah, memang tidak ada biaya lagi. Itu disampaikan. Ika apa? Iwa ya? Ikan ya? Ikan ya. Terus ada tidak biaya wadah? Kalau ada, ya dimasukin. Misalnya belinya beberapa peranu ada plastik, plastiknya dimasukin jadi biaya. Jadi semua item biaya itu di… Semua item. Karena ini sudah menjadi bisnis sirkannya, bukan dengan pribadi. Kenapa? Karena kan juta ini bukan laklangan. Dia melebur dari satu sebagai modal, yang mana nanti di bisnisnya juga melebur, jadi milik berdua. Maka semua biaya dikongkar oleh sirkannya. Nah, kalau saran saya, karena ini bisnis, ya sudah diperhitungkan semua. Jangan sampai merugikan atau mengurangi nilai. Terima kasih, Tar. Berarti opsi pertama dikurangi, ya opsi kedua ditabarukan itu, Tar. Ya, monggo. Tapi itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Jangan dijadikan klausal juga. Oh, jadi kebiasanya. Terima kasih, Tar. Siap, Tar. Siap, Tar. Iya, iya. Sementara. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin Resyati. Emang ada? Oke. Bu Amin Resyati mau bertanya? Kemiknya dinyalakan dulu. Di sini Mas Amin juga bisa dapat. Maaf, Bu Amin. Suaranya belum keluar. Coba kita. Ya, halo. Ya, siap. Mau nggak Bu Amin? Ini, Tak. Saya itu sebagai peternak ayam. Pernah punya pengalaman bersirka. Cuma selama ini kerjakan sendiri, biaya sendiri. Cuma dipinjami pakan sama obat-obat dan bibit. Kalau dipinjami itu sudah pasti, bukan sirka. Gimana caranya supaya bisa sirka? Itu maksud saya mau nanya. Tapi orangnya mau nggak. Terus dia minjami itu dampaknya apa? Nanti kalau ada hasilnya, apa sih? Beli oleh dia. Dia minjami itu. Minjami itu berarti jenengan jadi punya hutang sama dia. Ya. Kalau cuma mau hutangin, apa yang jenengan kasih bagi hasil? Supaya bisa bagi hasil, gimana caranya ya, Tat? Dia hutangin jenengan, terus dapetnya apa dia? Kalau saya ya cuman mudahan dapat bantuan itu aja. Bantuan atau minjami? Ya, minjami lah ya. Ya, minjami. Berarti nanti berarti kuit gitu. Jadi kalau rugi ya mau met sendiri gitu. Iya, saya tahu. Nggak, maksud saya dia dengan baik hati hanya mau minjami. Nggak minta keuntungan apa-apa. Nggak ada keuntungan. Nggak tahu juga ya, Tat, ya? Masalahnya. Kalau baik banget. Itu sebuah perusahaan atau perorangan? Kalau saya perorangan, kalau... Perusahaan yang ngasih bibit itu, minjemin bibit dan lain-lain. Tantat. Jadi dari perusahaan. Ya, pasti kalau perusahaan itu bisnis, Bu. Maka dia nggak mungkin. Apa namanya? Beda kalau jenengan itu jual-beli hutang yang sudah ada marjimnya ke dia. Itu. Iya. Berarti dia itu jual-beli sama jenengan, bukan hutangi. Bukan minjami, tapi jual-beli sama jenengan, cuman jenengan bayarnya tempo. Berarti dia sudah ada marjim di pipit itu ya. Itulah keuntungannya dia. Itu boleh kalau seperti itu. Maksud saya, bedanya itu, kalau dia mau masukin pakan, berarti kalau sebagai modal, ya sesuai nilainya. Tidak bisa mengambil marjim. Nah, pertanyaannya dia mau nggak kalau dampaknya pagi hasil? Lumayan. Gitu ya. Karena kalau dia mau jual-beli tempo, sebenarnya ngapain juga jenengan sirkah sama jeneng. Karena semua keuntungan bisa jenengan ambil. Sehingga perhitungannya kalau beli bibit ke dia, atau pakan, atau apapun, itu nilainya masih masuk, nggak dibiayanya. Yang bisa berdampak pada keuntungan. Kalau masih masuk, nilainya murah, ya nggak usah silkah. Jadi keuntungan kan bisa dendengan Pak Dewi. Iya, tapi kalau rugi, ya mumet itu tadi, Dewi. Pertanyaannya, seberapa sering ruginya? Kalau sering ruginya, ya berarti itu bisnis yang nggak tepat buat jenengan. Bagaimana Pak? Kalau jenengan ditanya, oh tapi kalau pas rugi, mumet Dewi, oke, seberapa sering ruginya? Kalau ternyata sering, ya berarti itu bisnis yang nggak tepat buat jenengan. Di mana-mana kalau yang namanya rugi, ya mumet Dewi, mau bisnis apapun. Tinggal masalahnya, dia lebih sering rugi atau lebih sering untuk? Ternyata lebih sering rugi. Berarti pertanyaannya, cocok nggak bisnis itu untuk pebisnisnya? Maka kalau nggak cocok, jangan dibaksain. Cari bisnis yang lain, jangan idealis dalam berbisnis itu. Karena berbisnis itu tujuannya profit. Kalau profit nggak tercapai, ya ganti. Masak kayak pokoknya, itu bukan pebisnis namanya. Jadi yang namanya pebisnis, dia tidak takut untuk menutup bisnisnya, tapi tidak membuat dia berhenti berbisnis. Nah, pertanyaannya, kok bisa rugi? Nah, bisa jadi ilmunya mungkin kurang. Bisa kalau ternyata ruginya post major. Oh ya, sudah kalau post major ya memang nggak bisa. Tapi seberapa sering post major? Oh sering banget. Oh ya, oleh sama jeneng bisnis. Kenapa? Karena post major nggak bisa kita kondisikan. Oke, sekarang saya tanya. Salah satu parameter yang membuat rugi itu apa? Item apa? Perawatannya, Tat. Kenapa perawatannya? Karyawannya. Anak kandangnya itu belum punya keahlian. Oke, kenapa dengan menghayal anak kandang yang belum punya keahlian? Kan gitu. Om adanya anak kandang itu bukan gara-gara dia ujuk-ujuk ada di situ. Pasti gara-gara dia dengan hire. Nah, menghayal pegawai. Ya memang harusnya menghayal yang kompeten. Aduh, kompeten pegawai larah. Oh ya sudah. Berarti bisa nggak masuk biaya itu. Daripada menghayal yang nggak kompeten, eh malah jadi lost. Jadi sebenarnya ini kemungkinan besar. Bukan masalah debit yang diutangi atau tidak. Jadi sebenarnya bukan masalah modal, tapi masalah pengelolaan. Makanya kalau masalahnya pengelolaan, solusinya pengelolaan. Bukan di modalnya. Iya, belum punya pengalaman. Apa istilahnya? Kalau belum punya pengalaman, sebaiknya punya pengalaman dulu dalam berbisnis itu. Iya, iya tadi. Bagaimana? Ya, mungkin magang dulu, diam juga. Pingin-pingin berjalan, nggak punya ilmunya itu tadi. Nah, ya itu. Berarti sebenarnya pendalanya di pengelolaannya, bukan di permodalannya. Iya, maka apa? Sekarang, terus saya dibuat susah-susah. Ya, dengan ini saya ngudung bisnis loko. Aku menurut ini bedolan lopek. Ya sudah. Gimana cara buat lopek kok bisa jualan? Nanti laris. Lebih baik begitu. Jangan masain biasanya bedolan lopek kok bedolan ayam. Begitu, Bu Amin. Iya, iya. Terima kasih, Tat. Oke, siap. Jami-jami. Oke, berikutnya, Mas Pahmi, dan ini terakhir ya. Monggo nanti kalau waktunya nggak terlalu panjang, Bu Ana. Silahkan, Mas Pahmi. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua. Yang pertama, kalau saat ini saya sudah punya badan usaha. Tadi kan kalau misalkan kita bersirka, informasinya kan artinya itu akan melebur ya antara pemodal dengan pengelola, Ustaz. Nah, tapi artinya kalau misalkan yang bersirka itu adalah antara badan usaha dengan pemodal, badan usaha itu kan semuanya melebur, Ustaz. Badan usahanya ini sendiri ya? Badan usaha itu sebenarnya kalau dihukum syariat nggak usah dilihat dulu. Berarti antara jengan dengan mau masukin apa? Pemodal. Pemodal. Yang si A. Dia punya badan usaha. Tapi sendirian gitu loh. ketemu si B sebagai pemodal. Begitu kan? Iya. Nah, sendirian ini nanti mau jadi pengelola gitu. Mau jadi pengelola, betul. Oke. Ya, sebenarnya hakikatnya si A adalah pengelola gitu aja. Yang kebetulan juga punya badan usaha. Nah, badan usahanya mau dijatikan, mau dipakai nggak? Nah, jadi jadi use case-nya itu ada kita mau ada proyek, Ustaz. Jadi, khusus untuk proyek ini gitu loh. Kita butuh permodalan. Jadi, badan usaha ini kan juga sudah punya pekerjaan-pekerjaan lain kan yang sedang berjalan juga. Nah, tapi ada satu proyek yang kita mau jalankan. Nah, ini yang yang saya mau sirkahkan itu untuk pemodal. Ya, hanya untuk proyek itu saja gitu. Oke. Nah, maka badan usahanya ini hanya dipinjamkan saja boleh. Oh, dipinjamkan? Jadi, tetap kepemilikannya yang jadengkan. Iya. Oke. Tapi untuk poin proyek itu, misalnya ada proyek. Proyek satu. Nah, itu dia mau lakukan dengan permodalan dari sini juga. Betul. Nah, ini cuma dipakai namanya. Itu boleh. Oh. Oke. Maka dia tidak melepun. Walaupun dia penamahannya dipakai. Maka terjadi sirkah mudorobat di sini. Antara si A sebagai pengelola dengan si B sebagai pemodal. Oh, lalu badan usahanya dipinjamkan kepada sirkah. Dipinjamkan saja. Boleh. Karena si A masuk di dalam proyek atau sirkah mudorobatnya. Yang nggak boleh itu ada si C punya badan usaha yang dipinjam badan usahanya si C untuk masuk ke dalam ke dalam sirkah mudorobat ini. Tapi, ya tidak diikutin di dalam sirkahnya. Itu nggak boleh. Oh, bukan-bukan. Ini kondisinya seperti yang A dan B. Oke. Berarti nggak ada masalah. Jadi tidak perlu dibicarakan. Makanya jadi boleh badan usahanya dipinjemin. Karena dendam termasuk di dalam sirkah mudorobatnya. Oh, iya. Jadi, seperti itu badan usahanya tidak melebur ya? Karena dipinjamkan saja, Ustaz. Dipinjamkan. Sebenarnya sama kayak brand. Oh, iya. Kayak brand. Ya, brand-nya cuma dipinjemin. Oke. Nanti kalau putus balik ke Dedengan. Karena hanya dipinjemin. Oh, iya. Betul-betul. Nah, oke. Lalu yang kedua, Ustaz. Waktu itu kan Ustaz pernah sampaikan juga kalau modal itu ditahan lalu dikembalikan di saat sudah ada keuntungan gitu kan, Ustaz, ya? Dari modal itu dikelola. Dikelola, kan? Berarti dia tidak keluar dari keuangan perusahaan. Makanya bukan dikembalikan. Oke. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, Ustaz. Jadi proyeknya ini saya kasih realnya aja, Ustaz, ya? Nilai-nilai. Sebaiknya iya, biar nyangkuh. Ya, jadi nilai. Jadi pemodal modal yang saya butuhkan itu 1,3 miliar. Kurang lebih, ya? Oke. Oke. Nah, ini modal yang saya butuhkan pertama kali. Lalu, pembayaran dari proyek tersebut itu dilakukan bulanan, Ustaz. Terus? Bulanan dengan pembayaran 210 juta per bulan selama 12 bulan. Itu totalnya berapa? Totalnya 2,5 setelah 12 bulan. 2,5. Oh iya, 2,5. Iya. Iya. Oke, terus? Nah, ini kan pembayarannya setiap bulan, Ustaz. Setiap bulan itu kan 200 juta, ya? Nah, artinya kan... Ini apa-apa bisnisnya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Bisnisnya apa? Bisnisnya... SESA, jual-beli. Jual... Jadi ada jual-beli aplikasi dan juga ada jasa pengelolaan aplikasinya. Ada dua. Ya, kalau aplikasi itu kayaknya bukan jual-beli. Itu jasa juga. Jasa pembuatan aplikasi. Karena aplikasinya bukan dibuat, Ustaz. Aplikasinya pun kita membeli lagi dari pihak lain. Ya, jasa ala ijaroh ala ijaroh. Jadi, dengan ngesup lagi. Ngesup lagi, betul. Ya, tapi hakikatnya itu jasa. Oh, oke. Nah, maka kan kalau jasa intinya dengan modal ini kok ditransaksikan dapat om chat segini. Ya, berarti kan poinnya ada potensi keuntungan 1,2, kan? Iya. Terus yang mau ditanyakan? Nah, tadi kan pembayarannya kan 200 juta 1 bulan, Ustaz. Artinya sebenarnya dalam satu tiap bulan itu kita bisa juga mengembalikan modal yang 1,3. Tadi... Mereka mengembalikan. Ya, apa ya? Jadi gini. Kalau modal tidak dikembalikan sampai dia putus. Oke. Tapi kalau bagi hasil itu boleh tiap bulan. bagi hasil itu kapan bagi hasil atau tutup hukum itu kesepakatan. Nah, kesepakatannya boleh perbulan, perdua bulan, per tiga bulan, atau di akhir proyek juga boleh. Bagi hasil, ya? Bagi hasil. Karena kalau memang tiap bulan disepangati bagi hasil dan tidak ada nilai melebihi nilai modal, maka itu boleh dibagikan. Tapi tidak dengan modalnya. Gitu. Oke. Saya kasih gambarannya. Ya. Maka kalau 1,3 dibagi 12 itu berapa? 100... 100,109. Ya, 110 lah. Ya, misalnya 110 juta. Ya. Maka sebenarnya ada keuntungan, potensi keuntungan 100 juta tiap bulan. Oke. Karena 110 ini nanti selama 12 kali itu sudah bisa berjilai ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia bayar 210 itu masih ada sisa pihutang 2,200 ya. 2,3 2,29 10 M. Kan gini. Kalau dia ngansur pertama, bulan pertama. Betul. Nah, maka pihutang ini kan melebihi nilai modal. Iya, nggak? Ya. Nah, maka ini sebenarnya 210 ini mau dibagi hasil boleh. Kalau mau ngambilnya di Jepang. Kan dapat uang 210. Misalnya di DVD 105-105. Nah, bulan kedua ini bulan satu. Bulan kedua ada lagi pembayaran 210. Nah, sisa pihutang kan menurun lagi. Jadi, 280. Nah, ini masih melebihi nilai modal kan? Itu juga bisa dibagi hasil. Nah, itu kalau topoli mau seperti itu. Beda kalau ternyata per bulan juga butuh uang cash untuk puteran bayar gaji atau apa. Ya, jangan topoli langsung 210 itu dibagi semua. Tapi, pihutang itu bisa dijadikan bagian dari modal. Nah, kalau sudah ada pembagian hasil dari 210 ya. Tadi misalkan berapapun itu mungkin apakah setelah dipotong operasional ataupun tidak. Nanti setelah 12 bulan 1,3-nya ada itu. Ya, nanti kalau sudah habis pihutangnya tinggal 1,3 itu untuk pengembalian modal. Jangan dibagi lagi. Jangan dibagi lagi kalau sisa pihutangnya tinggal 1,3. Itu kalau memang mau diambil di Jepan semua. Tapi kalau tidak bisa ditetering ya, intinya nilainya itu disesuaikan sampai 12 bulan itu bisa bagi hasil terus melebihi nilai modal. Maka sebenarnya secara gampangnya ada 1,2 yang itu dalam 12 bulan. keuntungannya kan? Nah, itu berarti 100 juta per bulan dibagi hasil bisa itu. Maka sebagian kalau ada 210, 110-nya untuk pengembalian nilai modal yang 100 juta-nya untuk dibagi hasil. Nah, itu 12 bulan itu bisa bagi hasil terus tapi nilainya 100 juta. Nah, modal itu mulai dari bulan 1 sudah mulai diamanca. masih ada di diamanca. diamanca. Masih ada Oke. Oke. Sama mungkin sedikit saja berdasarkan pengalaman kalau model pembagian hasil ini idealnya diberapa-berapa ini padat karya atau padat modal? Padat karya. Katanya disupin lagi. Yang ngerjain kan kita jadi kita hanya kita beli aplikasi tadi lalu kita mengoperasikan aplikasi tersebut? Ya, monggo aja. Karena kalau udah melebihi 1M menurut saya secara modal udah besar. Oke. Jadi kalau mau ditanya 50-50 itu cukup ideal. Oke. 50-50 ya. Kalau dia masih mau di micro 60-40 lebih banyak pengelola dia monggo aja. Tapi kalau 50-50 jadi menurut saya udah cukup ideal. Nah, ini pengelolanya cuma jendengan sendiri. Ya, dengan tim yang sekarang di ibaran usaha saya itu. Nah, makanya badan usahanya ini sirkah juga. Karena kalau jendengan itu bukan sebuah sirkah, jendengan itu nggak boleh ngambil pegawai untuk diri jendengan sendiri. Ya, boleh ngambil pegawai tapi di dalam sirkahnya. Karena jendengan itu bukan sebuah sirkah. Jendengan itu pengelola secara pribadi. Karena kalau di sini nganggap pegawai untuk urusan ininya nggak boleh. Karena rakyat-rakyatnya jendela mewakil tangan lagi ke pegawai. Nah, itu juga harus berusaha ini. Kalau mau butuh pegawai itu jadi pegawai sirkahnya. Yang berarti dia bayar biaya pegawainya itu sirkahnya. Bukan sebenarnya berusaha ini. Benar-benar hanya dipinjam namanya saja ya? bukan masalah dipinjam. Itu masalah beda lagi. Jendengan yang masuk sebagai pengelola di dalam sirkahnya ini. Nah, jendengan itu masih secara individu sebagai pengelola. Maka tidak boleh diwakilkan lagi dengan cara mengambil pegawai tapi untuk pengelolanya. Itu nggak boleh. Boleh ambil pegawai tapi pegawai untuk sirkahnya. pegawai untuk sirkahnya. Iya. Jadi pegawai sirkahnya bukan pegawai jendengan pribadi. Bisa loh. Karena kalau pegawai jendengan pribadi berarti nanti yang bayar jendengan. Padahal untuk surusan sirkahnya nggak boleh. Tidaknya lagi kalau sirkahnya. Jadi kalau sirkah itu ngangkat pegawai itu hakikatnya pengelola mewakili sirkah untuk ngangkat pegawai. Bukan pengelola pribadi. Maka nanti yang bayar gasinya itu sirkahnya. Bukan pengelolanya secara pribadi. Tapi kalau pegawainya itu yang dari bernusahanya kita badan usahanya ini kalau milik pribadi itu nggak iso. Kecuali badan usahanya itu sebuah sirkah. Tapi kalau itu sebuah sirkah jendengan nggak mungkin sendirian. kalau sendirian ngangkat-ngangkatnya nggak ada hukum-hukum sannya. Anda pribadi. Jadi nggak boleh ngangkat pegawai untuk diri Anda sendiri itu nggak boleh. Bolehnya di sini. Kalau sirkah ngangkat pegawai itu hakikatnya pengelola yang ngangkat pegawainya atas nama sirkahnya bukan pribadi. Berarti biaya pegawai-pegawai ini masuk kepada biaya sirkahnya. Makanya nggak bisa langsung ujuk-ucuk 210. Itu dikurangi biaya lagi nggak. Termasuk kantor. Kantornya pakai kantor siapa? Ewan nggak? Listriknya listrik siapa? Bayar nggak? itu loh. Karena kan yang dibicarakan bisnis kudok sirkahnya. Bukan bisnis pengelola pribadi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi walaupun yang nanti akan mendapatkan kerjaannya karena atas nama badan usahanya itu gitu? Ya badan usahanya itu kan hanya penamaan adik. Adik-adik nanti sebenarnya yang ngambil tempel itu sirkah mudur obatnya. Bukan badan usahanya. kalau mau beneran harusnya dia tahu yang ngasih tender itu kepada sirkah mudur obat. Bukan kepada perorangan. Itu juga harus jelulah. Tadi definisi dipinjamkan berarti nggak bisa kalau misalkan. Itu hanya penamaannya saja. hakikatnya akatnya yang dinilai secara hukum. Akat yang ambil ini kan misalnya ada perusahaan X. Itu mau ngasih tendernya ke A perorangan walaupun dia yang pakai nama badan usahanya atau ke sirkah mudorobahnya itu harus jelah. Karena kalau yang terima tender itu A nggak bisa yang ambil tender sirkah mudorobahnya. Kalau badan usahanya sudah dipinjamkan ke sirkahnya? Ya badan usahanya itu kan hanya penamaannya saja. Sekarang saya tanya tendernya ke A ke sirkah mudorobahnya. Tendernya ke Tendernya kalau emang Tendernya nggak bisa dihasilkannya sebenarnya. Kalau mau dibatalkan terus bilang yang maju sirkah mudorobah saya walaupun tetap pakai nama badan usahanya. Sudah masalah aku ya sudah maju. itu kita informasikan ke pemberi pekerjanya. Ya kalau dengar pegawai ternyata pegawainya suruh orang lain yang maju. Bukan dia yang kerja. Kira-kira mau nggak? Nggak mau sih. Dan sebenarnya akad ini tentang kejelasan pelaku akad. Jadi kalau tendernya kepada pelaku akadnya apri bagi. Tapi kalau tendernya ke sirkah mudorobahnya pelaku akadnya sirkah mudorobahnya. Yang mana sirkah mudorobahnya itu ada si A sama si B gitu loh. Nah yang mana tendernya? Saya dulu pernah sirkah awal itu bertiga. Saya dulu sirkahnya bertiga. Oke buat acara workshop tapi yang jangka panjang. 12 kali pertemuan. Ternyata setelah pertemuan satu yang nomor ini itu keluar. Akhirnya apa? Saya sirkah ulang tapi cuma kedua. Sudah tanpa A, B, C, sudah tanpa C. Itu setelah satu kali pertemuan saya sampaikan akad saya sudah berubah. Maka C sekarang sudah tidak ada. Kalau mau lanjut boleh, kalau tidak lanjut sudah boleh. Saya angkatin ulang itu. Karena akhirnya setelah pertemuan 2 sampai 12 itu sudah tidak ada si C dan si C tidak ada kewajiban apapun dan juga tidak punya tanggung jawab apapun. Maka kalau ada apa-apa terhadap sisa 2 sampai 12 itu, si C itu sudah tidak boleh dibolehi kalau ada masalah. Masalah itu yang nangguk A sama B. ada yang off, ada yang lanjut tidak apa-apa. Tapi akhirnya tidak pernah setelah pertemuan 2 sampai 12 si C itu tidak pernah dicari. Karena memang dia sudah tidak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi dia jelas. seberani itu enggak. Nah itu mungkin dalam spasi yang maksudnya seperti kondisi kita dapat kerjaan dari keperusahaan X-nya itu modal makanya yang lain sekarang sirkan kaya. Itu kalau di sistem Islam tega itu hal yang remeh seperti begini. Tidak susah. Makanya sebenarnya terserah sistem Islam sudah tega atau belum itulah yang harus tidak susah. Bukan terus sistem Islam belum tegak sembunyi-sembunyi. Karena nanti kalau ada trouble A sama B yang tanggung jawab. Bukan Cuma si A yang cari. Kalau dia tahunya pendornya dengan si A enggak pernah tahu adanya si B si B enggak akan dipermasalahan padahal bisa jadi dia ikut benar. Maka kalau menurut Anda ini terlalu riskat, sebaiknya jangan ambil tanda-nya. Masih banyak settingan bisnis lain yang berpotensi lujur. Apalagi kalau sampai 1,3. Tapi untungnya gede. Kalau untungnya gede, kalau enggak salah. Karena kalau jadengan sendiri tidak peduli dengan sah dan tidak yang tanda-nya mungkin adanya enggak bakalan nanya. Iya, betul. Iya, ngapain susah-susah nanya. Ambil aja lah. Betul, makanya kan karena kemarin ketemu Ustaz jadi sini jadi benar kejirkan. Begitu ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk Bu Anda mohon maaf itu sudah jam setengah 10 lebih ya. Jadi kita pending dulu. Insya Allah ketemu lagi di seneng minggu depan. Dan moga-moga masih kita ketemu lagi. Oke, begitu ya untuk acara konsul dokter silakan kita malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita masih jadi bagaimana kira-kira kira-kira apakah bermanfaat acara kita malam hari ini. Bermanfaat banget, Tat. Sangat. Semoga bisa seperti itu di waktu-waktu selanjutnya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang beneran yang tersepaikan dan untuk yang bertanya di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Oke, begitu dari saya semoga terus semangat untuk dokter ini begitu juga sekuasanya dengan maksimal dan semoga memang untuk untuk puasa ini kami tidak ada perjalanan di luar kota maka dia lintas semua nanti insya Allah setelah lebaran bagi yang di luar kota terus di luar kota kita berhasil oke begitu dari saya kita tutup dengan pembacaan jalan dan doa Alhamdulillah 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 Alhamdulillah